Intro Yang terhormat Bapak Duta Besar dan Dufaizah Shah Yang terhormat Bapak dan Ibu Pejabat KBRi Oslo Serta para undangan Pada hari ini, Jumat 13 Oktober 2023 Akan dilaksanakan acara serah terima tugas dan tanggung jawab Ketua Dharma Wanita Persatuan pada KBRi Oslo Acara pertama Menyanyikan Himne Dharma Wanita Persatuan Terima kasih 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 Ketua BWP KBW Oslo, Ibu Andis Wencesa, pengurus dan abutai yang kami cintai dan hadirin yang berbahaya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Andis sebagai Ketua Baru BWP KBW Oslo masa bakti 2019-2024. Pada kesempatan ini, saya tidak banyak menyampaikan kata kesambutan, sesama saya mengucapkan amanan sebagai Ketua BWP Atarwaku. Namun, selalu menjabat sebagai Ketua, lama dua bulan bersama aku itu, kami hanya membantu dan mendukung kegiatan kelinasan seperti menyiapkan rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus, mempersiapkan konsumsi pada jangkaian kantor, ikut mendukung kelasan Indonesian Culture and Food Festival, serta berpartisipasi pada beberapa kegiatan pentas budaya yang diadakan oleh komuni di Oslo, dengan menampilkan penggiatan tarian Nusantara dan penjualan makanan khas Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Tuta Besar, Ibu Andis, Bapak dan Ibu Homestaf, apabila selama dua bulan masa penugasan saya sebagai Ketua, banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni, Ibu Raden Sudiani, atau yang benda tadi panggil Ibu Yeni dan Ibu Zulis, yang sejak saya datang ke sini sudah, sudah mengupdate, sudah update semua kegiatan yang ada dan juga yang sudah telah dilakukan, sehingga untuk adaptasi, untuk adaptasi ke organisasi cepat sekali saya bisa mengetahui. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih banyak atas dedikasi yang telah Ibu lakukan selama menjabat sebagai Ketua dan Mojita Persatuan KPK Oslo. Sebenarnya, mungkin saya tidak ingin menggarisbawahi sekali lagi, organisasi dan Mojita Persatuan yang menjadi wadah daripada istri ASN atau PNS. Jadi, yang ada di sini, yang sebagai istri ASN, terlihat hanya kita bertiga, seolah-olah kita tetap dapat mengatlahkan tanggung jawab, terutama dalam menunggu misi dan misi dari perwakilan, yang sudah baru saja dicontohkan oleh Ibu Yeni. Kalau tidak salah, ada tiga hal dalam informasi Indonesia, yang salah satunya adalah representing. Jadi, sebenarnya yang diberikan kepada kami, organisasi wanita yang organisasi dan Mojita Persatuan yang ada di perwakilan, adalah representing atau sebagai wakil dari menjadi wajah Indonesia. Salah satunya mungkin kegiatannya akan banyak terlibat dengan pensals good engineering ya, Pak ya? Karena representing ini mungkin lebih ke pengalaman budaya dan lain-lainnya. Jadi, mungkin itu gambaran yang saya harus berisperwahi dan mudah-mudahan kami di sini niatnya membantu, tapi juga jangan jadi menghalangi tugas utama dari KPI. Kita siap membantu, dalam arti apanya kalau misalnya ada dua orang, ada peran utama, kita perlu membantu. Ya, saya yang membantu, dan mudah-mudahan apa yang bisa kami lakukan, akan kami siap melakukan. Dan, untuk itu juga izin, arahan dari Bapak Penasehat, jika ada hal-hal yang memang ada batasan yang harus kami ketahui dan jangan sampai kita juga salah langkah, mohon bimbingannya, dan juga Bapak-Bapak Musab, dan Ibu Ibu Musab juga, serta Allah Musab, mohon kerjasamanya. Insya Allah, selama kami di sini, kita dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat, jadi penusahan, penusahan, dan bekeran. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak, atas semua bantuan dan kerjasamanya, sehingga hari ini adalah percayaan yang menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Ibu ketua darmawanita yang baru menangkap anggota, Ibu sekretari sejauh yang baru kapang anggota, Ibu benar-benar lagi menangkap anggota, memang hanya itu. Pemurus darmawanita KBR di Oslo yang hanya tiga, tiga serangkai, mudah-mudahan sekalipun hanya ketiga, bisa berlipat keadaan dalam kerjasama dan hasil kerja yang ditampilkan nantinya. Seperti yang disampaikan tadi, pertama mencacaukan selamat dulu kepada Ibu Anies, sudah diterima, setelah diterima tugasnya dari Ibu Biko, mudah-mudahan bisa melanjutkan kerja baik yang dilakukan selama ini, walaupun dua bulan Ibu FKD kami yakin, dalam dua bulan ini juga terlambahnya, paling diberikan untuk mendukung kerja KBR di, sehingga sekelas suatu penyakitnya sudah memiliki nilai tambah bagi apa yang dilakukan oleh pekan-pekan bersama terkait tugas dan misi dari perwakilan. Mengenai kedepannya, tadi sudah saya sebutkan, Dermawanita akan melengkapi tugas-tugas yang kita lakukan dalam konteks memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat di Indonesia ini, dan mereka adalah mitra khususnya bagi teman-teman di Ben Swasbuk. Teman-teman itu yang satu yang teman dari Swasbuk ya. Jadi ini adalah perwakilan yang kecil, tapi small is beautiful, sudah perlu besar-besar lebih kecil pun sudah bisa mewakili kepentingan Indonesia di Oslo. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara kami, homestang, localestang, dan ibu-ibu dan wanita, bisa memberikan hasil yang maksimal dan optimal kalau kita menjalankan tugas diplomasi di Indonesia ini. Demikian dari salutan sejarah dari kami, sekali lagi, terima kasih kepada ibu-ibu atas apa yang sudah diberikan, dan tentunya susah tentunya tiga orang mulai kebalik, jadi mudah-mudahan, semoga dikumpulkan saja, tidak apa-apa yang sudah dilakukan, tentunya tidak bisa kita ungkalkan, karena kami bisa dirasakan kalau kita semua kontribusi yang begitu saja. Mungkin ke depannya, kita tidak melihatnya kita, kalau kita sebagai hanya kelompok pendamping perempuan, mudah-mudahan ke depannya, jika diploma perempuan yang sepausnya, yang juga bisa ikut memberikan dukungan bagi upaya-upaya pengenalan di Indonesia untuk para wanita. Demikian, kita bilang di Tori Kuala Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mas Dermawarita Pesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.